Musim Pancaroba Pemilihan musim dari musim hujan ke musim kemarau yang biasa terjadi di bulan April dan Mei setiap tahunnya. Salah satu ciri khas dari musim Pancaroba adalah saat siang hari matahari bersinar dengan terik dan cuaca terasa sangat panas menyengat. Namun bisa saja tiba-tiba cuaca dapat berubah dengan drastis menjadi hujan dan disertai dengan angin kencang dan udara menjadi terasa dingin. Perubahan udara dan temperatur yang begitu drastis ternyata memberikan pengaruh pada tubuh. Meskipun sebenarnya secara otomatis tubuh manusia akan beradaptasi dengan suhu, namun bila suhu berubah-rubah secara drastis seperti saat musim Pancaroba ini, tubuh manusia otomatis harus berusaha lebih keras menyesuaikan dengan temperatur sekitar. Saat seperti inilah imunitas atau daya tahan tubuh manusia untuk melawan penyakit mulai berkurang. Sementara itu di sisi lain, musim Pancaroba dengan temperatur yang berubah-rubah adalah salah satu kondisi yang memaju virus dan bakteri untuk lebih cepat berkembang biak. Daya tahan tubuh yang berkurang ditambah dengan pertumbuhan dipit penyakit yang cepat menyebabkan banyak orang yang mengalami sakit di musim Pancaroba. Penyakit apa saja yang sering muncul di musim Pancaroba? Yang paling sering muncul, yang pertama adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan saluran pernafasan. Gejala awalnya biasanya ditandai dengan batuk, pilek, influenza, bersim-bersim, sakit tenggorakan yang disertai dengan suhu tubuh yang meningkat. Hal ini terjadi karena daya tahan tubuh melemah akibat pengaruh perubahan cuaca yang tidak menentu. Penyakit ini lebih banyak menyerang anak-anak ketimbang orang dewasa karena sistem kekebalan tubuh mereka belum bekerja dengan sempurna. Penyakit lain yang juga kerap terjadi adalah gangguan pencernaan seperti diare, dehidrasi, dan muntah-muntah. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan amuba yang berasal dari makanan, minuman, dan udara yang tercemar. Penyakit pencernaan tersebut akan lebih mudah menular pada saat sistem kekebalan dan daya tahan tubuh menurun. Kemudian nyeri otot dan persendian. Perubahan cuaca yang sangat drastis memaksa tubuh untuk beradaptasi dengan cepat. Namun tidak semua orang memiliki sistem metabolisme dan imunitas yang baik. Bagi mereka sedang dalam kondisi lemah seperti ini, dapat merasa kenyeri pada otot dan persendian karena terjadinya perubahan suhu udara dan temperatur yang sangat cepat pada musim pancaroba. Lalu masuk angin. Hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca dan temperatur yang biasanya disertai dengan angin kencang yang dapat menjadi pemicu manusia terserang masuk angin. Apalagi biasanya, angin kencangan datang diiringi dengan suhu udara yang tiba-tiba berubah dari yang sangat panas menjadi dingin. Sehingga membuat tubuh menjadi rentahan masuk angin. Penyakit reti parah yang bisa muncul di musim pancaroba adalah demam berdarah. Penyebab utama penyakit demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak dengan subur di musim pancaroba. Satu gigitan saja di saat tubuh dalam keadaan lemah dapat membuat Anda dengan mudah terserang demam berdarah. Sebaiknya, bila menderita gejala seperti demam tinggi mendadak, disertai sakit kepala, sakit perut, dan tidak memberikan respon yang baik terhadap obat penurun panas, harus segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan semenjak dini. Serta jangan lupa untuk selalu banyak minum air putih. Penyakit yang juga sangat rentan pada musim pancaroba yaitu batuk dan TBC. Pada awalnya mungkin hanya nampak seperti batuk biasa, akan tetapi batuk yang terus berlanjut dan menyebabkan terjadian sesak nafas, bahkan sampai berdarah dapat berlanjut pada fase yang lebih parah yang disebut dengan TBC. Beberapa penyakit tadi sudah menjadi langganan muncul setiap tahun dan umumnya menyerang pada saat musim pancaroba. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit tersebut hingga dan masuk ke tubuh kita. Beberapa di antaranya adalah Usahakan agar tubuh beristirahat dalam waktu yang cukup yaitu sekitar 7 hingga 8 jam setiap hari. Berikutnya, konsumsilah makanan yang bernutrisi dan seimbang. Lakukan olahraga secara rutin meskipun hanya 30 menit setiap hari. Berpikirlah positif dan hindari stres karena memikirkan hal-hal yang tidak penting apalagi mengeluhkan cuaca yang tidak jelas karena hal tersebut merupakan hal yang akan terjadi setiap tahun. Lebih banyak mengkonsumsi air putih 8-10 gelas sehari. Sebaiknya minum air yang bertemperatur sedang karena air yang terlalu dingin dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun di masa peralihan musim. Kemudian peliharaan kebersihan lingkungan. Putuskan mata rantai penyakit dengan menjaga lingkungan tetap bersih. Selain itu, lakukan kebiasaan baik seperti mencuci tangan, siap akan makan, dan setelah berpergian. Hal ini ternyata berpengaruh besar dalam mencegah kuman penyakit masuk ke dalam tubuh. Dan pemirsa itulah beberapa penjelasan mengenai pancaroba dan penyakit yang menyertainya. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena itulah, persiapkan diri Anda untuk menghadapi musim pancaroba yang sudah di depan mata agar terhindar dari berbagai penyakit yang merugikan. Penyakit lain yang juga kerap terjadi adalah gangguan pencernaan seperti diare, dehidrasi, dan muntah-muntah. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan amuba yang berasal dari makanan, minuman, dan udara yang tercemar. Penyakit pencernaan tersebut akan lebih mudah menular pada saat sistem kekebalan dan daya tahan tubuh menurun. Kemudian, nyeri otot dan persendian. Perubahan cuaca yang sangat drastis memaksa tubuh untuk beradaptasi dengan cepat. Namun, tidak semua orang memiliki sistem metabolisme dan imunitas yang baik. Bagi mereka yang sedang dalam kondisi lemah seperti ini, dapat merasakan nyeri pada otot dan persendian karena terjadinya perubahan suhu udara dan temperatur yang sangat cepat pada musim Pancaroba. Lalu masuk angin. Hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca dan temperatur yang biasanya disertai dengan angin kencang yang dapat menjadi pemicu manusia terserang masuk angin. Apalagi biasanya, angin kencangan datang diiringi dengan suhu udara yang tiba-tiba berubah dari yang sangat panas menjadi dingin sehingga membuat tubuh menjadi rentahan masuk angin. Dan muntah-muntah. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan amuba yang berasal dari makanan, minuman, dan udara yang tercemar. Penyakit pencernaan tersebut akan lebih mudah menular pada saat sistem kekebalan dan daya tahan tubuh menurun. Kemudian nyeri otot dan persendian. Perubahan cuaca yang sangat drastis memaksa tubuh untuk beradaptasi dengan cepat. Namun tidak semua orang memiliki sistem metabolisme dan imunitas yang baik. Bagi mereka sedang dalam kondisi lemah seperti ini dapat merasakan nyeri pada otot dan persendian karena terjadinya perubahan suhu udara dan temperatur yang sangat cepat pada musim pancaroba. Lalu masuk angin. Hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca dan temperatur yang biasanya disertai dengan angin kencang yang dapat menjadi pemicu manusia terserang masuk angin. Apalagi biasanya angin kencangan datang diiringi dengan suhu udara yang tiba-tiba berubah dari yang sangat panas menjadi dingin sehingga membuat tubuh menjadi rentahan masuk angin. Penyakit terdiparah yang bisa muncul di musim pancaroba adalah demam berdarah. Beberapa penyakit tadi sudah menjadi langganan muncul setiap tahun dan umumnya menyerang pada saat musim pancaroba. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit tersebut hingga dan masuk ke tubuh kita. Beberapa di antaranya adalah usahakan agar tubuh beristirahat dalam waktu yang cukup yakni sekitar 7 hingga 8 jam setiap hari. Berikutnya konsumsilah makanan yang bernutrisi dan seimbang. Lakukan olahraga secara rutin meskipun hanya 30 menit setiap hari. Berpikirlah positif dan hindari stres karena memikirkan hal-hal yang tidak penting apalagi mengeluhkan cuaca yang tidak jelas karena hal tersebut merupakan hal yang akan terjadi setiap tahun. Lebih banyak mengkonsumsi air putih 8 sampai 10 gelas sehari. Sebaiknya minum air yang bertemperatur sedang karena air yang terlalu dingin dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun di masa peralihan musim. Terima kasih telah menonton!